Senin siang anggota DPRD Kota Jambi Dapil 3 Kemas Farid Alfareli atau yang kerap disapa KFA turun langsung ke lokasi tanah di pinggiran Sungai Batanghari di Kelurahan Pasir Panjang dan Tanjung Raden Kota Jambi. Dalam peninjauan ini Kemas Farid mengajak rekannya Umar Farouk dan Kabit SDA Dines PPR Kota Jambi Yunius. Kegiatan ini untuk menindak lanjutnya hasil musrenbang Kelurahan, di mana warga merasa terancam dengan kondisi tanah tersebut. Terlebih ada beberapa aset Pemkot yang berada di pinggir Sungai Batanghari dan beberapa rumah warga yang sudah dikosongkan karena khawatir dengan kondisi tanah. Kemas Farid juga mendorong agar dibuatkan kawasan wisata dan noteluk sesuai dengan permintaan masyarakat. Beberapa rumah juga yang kami tinjau ini sudah dikosongkan. Begitu juga dengan beberapa fasilitas-fasilitas lain yang mungkin menjadi ancaman ke depan. Mungkin itu saja dan kemudian satu lagi ada usulan juga dari Kelurahan Tanjung Pasir. Mereka ini pengen juga merasakan bagaimana memiliki destinasi wisata seperti Danau Sipin. Nah ini kita dorong, kita melihat surveinya nanti. Nah ada wacana mereka ingin mengembangkan wisata destinasi Danau Teluk. Menanggap pihak tersebut Kabit SDA Dines PPR Kota Jambi Yunius mengatakan pihaknya perlu berkolaborasi dengan pihak BWSS 6. Karena perlu adanya pembangunan rekonstruksi turap sepanjang 700 meter dengan perkiraan anggaran yang cukup besar yakni 40 miliar rupiah. Perlu disikapi membuatkan rekonstruksi untuk pengaman terbis-terbis yang ada di sepanjang sungai yang kita lihat pada hari ini. Jadi terkait masalah itu juga kita rasanya perlu berkolaborasi dengan instalasi lain. Ini salah satu mungkin balai wilayah sungai Sumatera 6 sebagai pemangku kewenangan terhadap sungai batang hari. Karena juga secara pendanaan kita bilang kurang memadai untuk menangan itu.